Intro Salam teman-teman sahabat Renungan TV Selamat datang kembali di channel ini Pada video kali ini Kita akan mendengarkan Pemafaran Elia Miron mengenai firman Tuhan Menjawab setiap pertanyaan tentang Alkitab Dan alhasil semakin banyak yang cinta akan firman Tuhan Sebelum kita mulai video ini Kalau saudara baru disini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya saudara tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan jangan lewatkan kesempatan untuk jadi bagian dari komunitas channel Renungan TV ini Terima kasih sudah bergabung Dan mari kita mulai video ini Silahkan, apa yang mau ditanya? Yesus kan datang untuk menggenapi hukum Taurat Artinya dia tidak mengenai Mengidi Gimana? Ini datang data kak Betul kak Iya, iya Halo Terus Mengapa diganti dengan ajaran kasih nih Ini bagaimana kak? Apakah tidak bertentangan dengan Yesus? Iya Yesus memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Tetapi menggenapinya Menggenapinya itu Kamu harus pahami sebagai maksud bahwa Tuhan Yesus datang unik Datang purna Di miot dulu ya Yang lain tolong miot dulu Aduh Ini saya miot dulu lah Oke, jadi maksudnya Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat Itu adalah Dia itu yang menjadi subyek yang sempurna Untuk dapat melakukan apa yang dituntuk Taurat Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan Ia yang sempurna dan tak bercacat dan tak luk kepada hukum Taurat Nah Hukum Taurat itu sendiri Itu Kristus yang memberikan kepada Musa Karena yang bertemu dengan Allah Yang bertemu dengan Yang bertemu dengan Musa Di gunung Itu adalah Sang Memra Elohim Yang adalah Teofani atau Kristofaninya Yesus Kristus Sebelum jadi manusia Gitu Jadi gak ada masalah Dengan hal itu Gak maksudnya Ajaran kasih ini gimana Kok hukum Taurat diganti dengan ajaran kasih Ya, memang kasih itu adalah Inti dari semua kitab Kasihi kita lihat Hukum Allah Apa yang dikatakan Yesus sendiri ya Di dalam Di dalam Di Alkitab Dilarang memakan B2 Terus di Terus di Rositaulus Mengalalkannya Itu bagaimana Matius 22 Ayat 37-40 Tuhan Yesus berkata Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan hukum yang kedua adalah Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu Jadi inti pemberitaan Seluruh kita Para nabi Di dalam tanah Di dalam torah Nefim dan ketufim Itu adalah Mengasihi Allah Dan juga mengasihi sesama Kalau misalnya Kamu tanya Kenapa tadinya Enggak makan babi Menjadi makan babi Apa pengaruhnya Makan atau tidak Makan babi Kepada keselamatan rohania Itu tidak ada Makanya Tuhan Yesus berkata Bukan makanan Yang membuat kamu Kerajaan surga itu Bukan tentang makanan Minuman Tetapi Kenapa ada di dalam Taurat Ketentuan yang seperti itu Nah Taurat itu sendiri Hukum Taurat itu Ada tiga jenis hukum Ada hukum sipil Ada hukum moral Dan ada hukum seremonial Hukum seremonial Dan hukum sipil Itu sudah tidak berlaku lagi Nah Mengenai makan daging babi Dan lain-lain Itu adalah Hukum seremonial Eh hukum Eh hukum Hukum sipil Bagi orang Yahudi Kemudian korban Membercikkan dari Katas tutup pendamai Yang di atas Baik suci Itu adalah hukum Seremonial Nah itu tidak berlaku Kenapa? Karena Taurat itu Hanya menunjukkan Itu dosa Atau tidak Itu bersalah Atau tidak Tetapi Puncak dari janji itu Adalah Kedatangan Kristus Makanya Yesus Yesus itulah Satu-satunya Yang oleh karena Taurat Tidak Yang oleh karena Taurat Menunjukkan bahwa Kristus tidak bersalah Kepada hukum apapun Maka Kesempurnaannya Dia yang diukur Dari ketentuan Taurat itu Itu yang Menyempurnakan Kita yang percaya Kepadanya Karena tak seorang pun Yang dapat melakukan Taurat itu Dengan benar Kecuali Yesus Kristus Makanya Hukum Taurat Dan ketentuannya Itu adalah Kutuk bagi manusia Kenapa? Karena tak seorang pun Yang berhasil melakukannya Hanya Yesus Kristus Sendiri Yang bisa melakukan Itu dengan baik Gitu Jadi Taurat itu Hanya penunjuk Bukan penghapus Dosa atau penyelamat Dari apa Yang ditetapkan Oleh Tuhan Iya Kak Tetapi Yang mana mau diikuti Rosul Paulus Atau Yesusnya Gitu Yesus Kristus Yang harus diikuti Kita mengikuti Apa yang Yesus Perintahkan Bukan apa Yang Yesus Yang membuat Ajaran kasih ini Rosul Paulus Dimana Itu Matius 22 Ini ucapan Yesus sendiri Kasih hilal Alah dan Gila 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 Galatia Galatia Memang surat Rasul Paulus Tapi Matius 22 Yesus sendiri Yang ngomong Kasihilah Allahmu Dan kasihilah sesamamu Itulah hukum yang terutama Iya benar Hukum Taurat itu Tetapi kan ini diganti Ada perjanjian baru Dan dengan ada perjanjian lama Ini diganti dengan Ajaran kasih gitu Apa yang kamu pahamu Tentang perjanjian lama Dan perjanjian baru Kamu Kamu dan teman-temanmu Itu berpikir bahwa Perjanjian lama Kamu dan teman-temanmu Itu berpikir bahwa Perjanjian baru Itu adalah perjanjian lama Yang diubah-ubah Ya kalian pasti berpikir begitu Karena tidak tahu Perjanjian itu apa Padahal perjanjian lama Itu adalah kitab-kitab Nubuatan Dan perjanjian baru Adalah kitab-kitab penggenapan Jadi kamu dalam imanmu Sebagai Islam Kamu berpikir bahwa Perjanjian lama Perjanjian baru itu Adalah perjanjian lama Yang diubah-ubah Kamu gagal disitu berpikir Tidak ada yang diubah-ubah Perjanjian lama adalah Kita para nabi Sebelum datangnya Yesus ke dunia Perjanjian baru Merupakan kita Para rasul Setelah Kristus datang ke dunia Sesimpel itu Terus Dengan matinya Orang yang di Tiang salib itu Itu menggagalkan Hukum Taurat gitu Ya itu menggagalkan Ketentuan Taurat Kenapa? Karena itu Menggenapi nubuatan Di dalam Yesaya 50 tahun Ya mengapa setelah Yesus Apa? Apa mati gitu? Kenapa Menggagalkan hukum Taurat Setelah dia Meninggal gitu Ya Kita lihat di ayat Yang kamu tunjukin itu Ya Kunci memahami ayat Yang kamu berikan itu Ada di frasa Sebelum semuanya terjadi Makanya baca Alkitab itu Bukan seperti baca Al-Quran bro Itu gak pernah sama Alkitab itu sejarah Ya saya gak membedakan Al-Quran Ayat 17-18 Dikatakan begini Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang untuk Meniadakan hukum Taurat Atau kita para nabi Aku datang bukan untuk Meniadakannya Melainkan untuk Menggenapinya Lanjut Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum Lenyap langit dan bumi ini Satu iota pun Tidak akan ditiadakan Dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Sebelum semuanya terjadi Itu apa Kematiannya Dan kebangkitannya Jadi setelah dia mati Dan dia bangkit Maka kutuk hukum Taurat Itu dipatahkan oleh Yesus Kristus Galatia 3 ayat 13 Karena apa Terkutuklah orang yang tergantung Di atas kayu salib Jadi Kristus Itu menanggung Mengkutuk Taurat Karena tak satu pun Yang berhasil melakukan Taurat Dia yang sempurna Menjadi pengganti Untuk orang yang tidak sempurna Atau disebut dengan Penal Substitution Jadi membaca ayat itu Jangan dipenggal Baca semuanya Sebelum semuanya terjadi Iya saya paham gak Tetapi Galatia itu kan Surah Paulus Bukan dari Yesus Betul surah Rasul Paulus Iya Tetapi kan Kerasuan Paulus Ini mengenal Paulus Yesus mengenal Paulus Dari mana Dia sendiri yang Aduh suaranya mantul Yesus sendiri yang bertemu Dengan Rasul Paulus Ketika dia berjalan ke Damsi Dan yang paling uniknya lagi Rasul-rasulnya Yesus Kristus sendiri Seperti Petrus Dan 70 murid Salah satunya Rasul Lukas Itu mengonfirmasi Kerasulan Paulus Jadi Petrus yang Petrus dan Yaakobus Yang hidup bersama-sama Dari Yesus Itu mengonfirmasi Kerasulan Paulus Coba di surah apa Di ayat berapa Paulus bertemu dengan Yesus Ketika dia perjalanan ke Damsi Aduh Mute ya Gini Kita lihat ya Kisah Rasul 9 Ayat 2 Sampai 25 Ia rebah ke tanah Kita lihat ya Dalam perjalanannya ke Damsi Ketika ia sudah di dekat kota itu Tiba-tiba Cahaya memancar dari langit Mengelilingi dia Mengelilingi Mengelilingi Rasul Paulus Saulus ya namanya ya Ravi Saul Ia rebah ke tanah Dan kedengarannya lah Olehnya suatu suara Yang berkata kepadanya Saulus Saulus Mengapakah engkau Menganiaya aku Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang kau aniaya itu Tetapi Bangunlah dan Pergilah ke dalam kota Di sana akan Dikatakan kepadamu Apa yang harus kau Perbuat Maka termangu-mangulah Teman-teman Seperjalanan Paulus Karena mereka memang Mendengar suara itu Tetapi tidak melihat Seorang juga pun Saulus bangun dan Berdiri lalu Membuka matanya Tetapi ia tidak dapat Melihat apa-apa Mereka harus menuntun Dia masuk ke Damsi Tiga hari lamanya Ia tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya Ia tidak dapat Makan minum Di Damsi Kada seorang murid Tuhan Bernama Ananias Firman Tuhan Kepadanya dalam Penglihatan Ananias Jawabnya Ini aku Tuhan Firman Tuhan Mari pergi ke jalan Yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Yudas seorang Dari Tarsus Yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Dan dalam suatu Penglihatan Ia melihat Bahwa seorang Yang bernama Ananias Masuk ke dalam Dan mendompangkan Tangannya ke atasnya Supaya ia dapat Melihat lagi Gitu ya Jadi Rasul sendiri Rasul-rasulnya Kristus sendiri Yang mengonfirmasi Kerasulan Rasul Paulus Baik Jadi mengapa Yesus Sunat Mengapa Umatnya tidak Bersunat Ya Yesus Sunat Karena Yesus Orang Yahudi Bukan orang Kristen Kami Kristen Pengikut Kristus Kami melakukan Apa yang Yesus Perintahkan Bukan apa yang Yesus lakukan Kami bukan Memperintahkan Apa Jangan bersunat Yesus Memperintahkan Baktiskanlah dirimu Matthius 28 Ayat 19 Itu Perintah Yesus Bukan sunat Perintah Yesus Matthius 28 Ayat 20 Ya kalau Dia Memperintahkan Dibaktis Mengapa Dia tidak Memperintahkan Sunat Ya enggak tahu Itu perintah Kristus Karena Tuntutan Sunat Itu adalah Hukum Seremonial Orang Yahudi Dan itu Tuhan Yesus Sudah Genapi Di dalam Kematian Karena Dia sendiri Pun bersunat Jadi Apa yang Dituntut Oleh Taurat Itu Dilakukan Yesus Dengan Sempurna Maka Yang percaya Kepada Kristus Itu Disempurnakan Melalui Ketaatannya Yang sempurna Itu Padahal Di sisi Lain Hukum Taurat Itu Tidak Dikudukan Kepada Semua Bang Hanya Kepada Israel Saja Kasmur 147 Ayat 19 Jadi Yesus Enggak ada Perintah Sunat Dia Pemerintahkan Untuk Memberi Diri Untuk Dibaktis Jadi Kesaksian Siapa Yang Lebih Penting Kesaksian Yohanes Sama Kesaksian Yesus Kesaksian Yesus Yesus Sendiri Enggak ada Perintah Sunat Yesus Yesus Sendiri Kesaksian Yesus Ya Karena Kristus Yang Memerintahkan Untuk Dibaktis Makanya Rasul-rasul Membaktis Itu Atas Perintah Kristus Bukan Yang Lain-lain Begitu Gitu Ya Kita Lanjut Yang Lain Soalnya Banyak Yang Ngantri Oke Silahkan Chin Halo Kok Nggak Ada Halo Du Halo Kak Ilia Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Pak Nggak Ada Cuma Cuma Kasih Apa Ajanya Semangat Sama Kak Ilia Gitu Oke Terima kasih Semangat Tapi Cuma Satu Saja Sih Pertanyaan Aku Kak Ilia Nah Ini Apa Betul Itu Kak Ilia Apa Namanya Itu Kita Memberi Itu Daripada Itu Kita Memberi Itu Bisa Membuat Kita Masuk Surga Gitu Memberi Apa Kita Memberilah Gitu Kepada Orang Membutuhkan Gitu Apakan Kalau Di Muslim Itu Kan Kalau Kita Di Saudara Muslim Itu Kan Memberi Itu Bisa Amalan Untuk Masuk Surga Gitu Tapi Kalau Kita Gimana Itu Kak Ketika Ketika Kamu Membunuh Orang Kamu Harus Dihukum Ketika Kamu Bunuh Orang Kamu Harus Dihukum Dan Kamu Harus Menanggung Hukuman Tapi Setelah Itu Kamu Memberikan Uang 100 Juta Kepada Orang Lain Apakah Kamu Akan Dibebasan Dari Hukuman Mu Itu Enggak Kamu Tetap Dihukum Enggak Peduli Kamu Kasih Apapun Kamu Tetap Dihukum Oleh Karena Kesalahan Perbuatan Dosa Itu Enggak Bisa Dihapuskan Melalui Perbuatan Baik Jadi Kalau Ada Orang Yang Berkata Bahwa Perbuatan Baik Itu Menghapuskan Perbuatan Jahat Itu Donging Nenek Nenek Tua Bagaimana Mungkin Perbuatan Baik Menghapuskan Perbuatan Jahat Kita Menutupi Bisa Tetapi Menghapuskan Ya Nah Jadi Apa Yang Membuat Kita Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Surga Satu Satunya Jalan Itu Hanya Yesus Tuhan Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tak Seorang Pun Yang Dapat Datang Kepada Bapak Kepada Bapak Bapak Disana Adalah Pribadi Terbesar Di Alam Semesta Yakni Sang Surga Tak Seorang Pun Yang Dapat Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Kenapa Kita Bisa Sampai Ke Surga Hanya Melalui Kristus Karena Hanya Yesus Yang Telah Menang Dari Maut Melalui Kebangkitannya Yang Masih Mati Dan Tidak Bangkit Kamu Jangan Berharap Hidup Dari Situ Nabi Manapun Yang Telah Mati Dan Membusuk Tetapi Tidak Bangkit Itu Tidak Bisa Memberikan Kepastian Keselamatan Hanya Yesus Kristus Kalau ia Dapat Mengalahkan Kematian Itu Melalui Kebangkitannya Sendiri Lalu Dengan Alasan Apa Kita Ragu Bahwa Kita Tidak Dapat Diambil Dari Kuasa Maut Dan Kematian Kekal Itu Kalau Dia Dapat Membebaskan Dirinya Dari Tahanan Maut Bagaimana Mungkin Kita Ragu Bahwa Dia Bisa Melakukan Hal Yang Sama Terhadap Kita Yang Percaya Dan Mengakui Dia Sebagai Tuhan Dan Raja Jadi Satu-satunya Jalan Keselamatan Itu Agar Satu-satunya Jalan Kita Untuk Bisa Keluar Dari Maut Keluar Dari Kematian Kekal Adalah Percaya Kepada Dia Yang Telah Mengalahkan Kematian Kekal Itu Yaitu Kristus Yang Telah Bangkit Dalam Sejarah Dunia Kalau Ada Orang Yang Masih Mati Tetapi Membusuk Begitu Saja Lalu Dia Menjanjikan Sorga Jangan Mempercaya Bagaimana Mungkin Kamu Percaya Kepada Orang Yang Mati Tetapi Tidak Bangkit Lalu Menjanjikan Kebangkitan Dan Hidup Yang Gekal Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Hal Itu Akan Pernah Terjadi Secara Realistis Hanya Kepada Orang Yang Pernah Mengalami Kebangkitan Dia Yang Berhak Menjanjikan Kebangkitan Kepada Kita Jadi Satu-satunya Jalan Untuk Dapat Mencapai Sang Sorga Adalah Yesus Kristus Di luar Itu Tidak Ada Di luar Yesus Kristus Nothing Begitu Karena Perbuatan Baik Tidak Menghapuskan Perbuatan Jahat Tetap Ada Sanksinya Kalau Kamu Berharap Perbuatan Baikmu Diupahi Dengan Sorga Lalu Bagaimana Mungkin Perbuatan Jahatmu Tidak Diadili Dengan Hukuman Makanya Di kekristenan Itulah Yang paling Realistis Kenapa Hukuman Allah Berlaku Atas Dosa-dosa Kita Tetapi Digantikan Kristus Oleh Karena Kasihnya Tetapi Perbuatan Baik Kita Yang Percaya Kepadanya Akan Diperhitungkan Sebagai Upah Di dalam Kerajaannya Itu Keadilan Allah Ditegakkan Melalui Kematian Kristus Kasih Karunia Allah Ditegakkan Melalui Keselamatan Di dalam Iman Kepada Salib Lalu Kalau ada Orang Berpikir Bahwa Perbuatan Baik Saya Pahala Saya Itu Berhak Mendapat Upah Dalam Surga Tetapi Dia Tidak Mau Perbuatan Jahatnya Itu Mendapatkan Keadilan Di dalam Neraka Oh Dicuci Dulu Di neraka Lalu Setelah Itu Masuk Surga Dia Lupa Bahwa Roh Itu Kekal Apa Yang Telah Najis Itu Tidak Bisa Menjadi Kudus Kalau tubuh Ini Sudah Berpisah Dengan Roh Ibrani 9 Ayat 22 Karena Tidak Ada Pengampunan Tanpa Penumpahan Darah Yang Bisa Diampuni Adalah Ketika Rohnya Masih Bersama Bersama Dengan Darah Di Dalam Tubuh Ini Makanya Seketika Kamu Sudah Mati Roh Meninggalkan Tubuh Yang Punya Darah Ini Tidak Ada Pengampunan Tetap Tidak Ada Pengampunan Makanya Bertobat Sebelum Waktunya Begitu Ya Pak Du Ya Halo Buka Mikrofon Oke Gimana Pak Oke Kita Lanjut Ya Kalau Gitu Ada Banyak Disini Yang Mau Bertanya Silahkan Lauli 24 Ya Selamat Malam Ya Selamat Malam Silahkan Enggak Aku Cuma Nonton Aja Tadi Enggak Ada yang Mau ditanya Ya Pak Enggak Ada Silahkan Gina Katrina Shalom Selamat Malam Baik Terima kasih Kak Saya Pertanya Kak Mengenai Ini Saya Besok Bawa Sermon Kak Tapi Ajari Saya Ya Kak Gak 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 Sermon Apa Gimana Sermon Di Sermon Satu Gereja Kak Mengenai Ini Kak Yesus Berkuasa Memenuhi Kebutuhan Kita Iya Betul Dari Yohanes 6 Ayat 1 Sampai 5 Kak Yohanes 6 Ayat 1 Sampai 5 Lalu Apa yang Mau Kamu Tanya Bagaimana Dari Ayat Tersebut Kita Mengaparkan Yesus Memenuhi Yesus Berkuasa Memenuhi Kebutuhan Kita Oke Kita Baca Ya Yohanes 6 Ayat 1 Ini Tentang Yesus Makan 5.000 Orang Memberi Makan 5.000 Orang Sesudah Yesus Berangkat Keseberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang Banyak Berbondong-bondong Mengikuti Dia Karena Mereka Melihat Mujizat-mujizat Penyembuhan Yang Diadakannya Terhadap Orang-orang Sakit Dan Yesus Naik Ke atas Gunung Dan Duduk Disitu Dengan Murid-muridnya Dan Pasca Hari Raya Yahudi Sudah Dekat Ketika Yesus Memandang Sekelilingnya Dan Melihat Bahwa Orang Mereka Ini Dapat Makan Ini Adalah Catatan Rasul Yohanes Mengenai Mujizat Tuhan Yesus Ketika Dia Memberi Makan 5.000 Orang 5.000 Roti Dan 2.000 Ikan Nah Apa Yang Bisa Kamu Paparkan Dari Hal Ini Kalau Kamu Nanti Pimpin Sermon Kamu Nanti Tuntun Ibadah Apa Yang Bisa Kamu Paparkan Dari Ayat Ini Kamu Harus Memaparkan Bahwa Tuhan Adalah Penyedia Yang Berdaulat Tuhan Itu Adalah Pemenuh Segala Sesuatu Segala Sesuatu Adalah Miliknya Maka Kita Yang Adalah Miliknya Juga Dapat Menerima Apa Yang Datang Dari Dia Dan Dia Akan Memberikan Yang Berkenan Bagi Kita Jikalau Ia Juga Berkenan Ya Jadi Kamu Sampaikan Aja Kalau Tuhan Yesus Dapat Memberimakan 5.000 Orang Itu Membutika Itu kan Peristiwa Melakukan Mujizat Nah Orang Masa Kini Terlalu Khawatir Dengan Hidupnya Nah Kamu Sampaikan Apalagi Kalau Kamu Teman Anak Muda Anak Muda Itu Masih Punya Banyak Ambisi Punya Banyak Mimpi Yang Mau Mereka Capai Nah Dari Mujizat Tuhan Yesus Ini Tuhan Yesus Itu Memberi Makan 5.000 Orang Melalui 5.000 Roti Dan 2.000 Ikan Artinya Harus Bisa Memenuhi Kebutuhan Waktu Itu Nah Kita Pun Begitu Kalau Kita Mau Mengalami Mujizat Di Dalam Hidup Ini Kita Harus Memberi Usaha Kita Sebagai Modal Untuk Ketika Itu Mau Bertambah Banyak Dan Ketika Kita Mau Apa Yang Kita Kerjakan Itu Diberkati Tuhan Maka Tuhan Yang Akan Memberkati Ketika Kita Mau Apa Yang Kita Kerjakan Itu Diberkati Tuhan Kita Harus Berusaha Untuk Mendapatkan Hal Yang Terkecil Dahulu Kalau Kristus Itu Memerlukan Lima Roti Dan Dua Ikan Untuk Membuat Mujizat Untuk Memberi Banyak Orang Makan Dan Menjadi Berkat Nah Kita Pun Kita Harus Bekerja Untuk Mendapatkan Modal Agar Hal Itu Di Dalam Pekerjaan Itu Kita Berharap Mujizat Dan Kasih Karunia Tuhan Agar Tuhan Bekerja Jadi Mujizat Itu Bukan Tentang Tuhan Berikan Begitu Saja Tanpa Makna Tanpa Arti Tapi Mujizat Itu Tentang Apa Usaha Kita Dan Bagaimana Tuhan Bekerja Atas Usaha Itu Kita Mendirikan Pondasi Kristus Yang Membesarkannya Kita Memberikan Dasar Kristus Yang Menguatkan Dan Yang Membangunnya Bangunan Yang Utuh Harus Dengan Pondasi Yang Dasar Tapi Bangunan Dan Dasar Itu Pun Harus Didasarkan Pada Batu Karang Yang Teguh Siapa Itu Batu Karang Yang Teguh Yesus Kristus Sendiri Jadi Susun Pondasinya Berdasarkan Iman Kepada Kristus Maka Kristus Akan Membangun Itu Dengan Baik Karena Apa Yesus Kristus Adalah Pokok Anggur Yang Benar Dan Kamulah Ranting Ranting Kalau Kamu Mau Ranting Berbuah Dengan Hebat Maka Kamu Harus Tercangkok Kepada Pokok Anggur Yang Benar Jadi Bangun Pondasi Bangun Dasarmu Berusahalah Oleh Iman Dan Pengharapan Kepada Kristus Maka Kamu Sebagai Ranting Akan Berbuah Dengan Baik Dia Yang Akan Menyuburkan Dan Dia Pula Yang Akan Meneguhkan Begitu Ya Jadi Jangan Takut Hasil Itu Di Luar Kontrol Manusia Usaha Itu Dalam Kontrol Kita Hasil Itu Kedaulatan Allah Tapi Usaha Itu Adalah Kewajiban Manusia Karena Janganlah Makan Kalau Ia Tidak Bekerja Tapi Kasih Karunia Akan Melimpahkan Semua Gitu Ya Gina Jadi Semangat Buat Besok Nanti Kamu Kembangin Dari Situ Ya Terima kasih Banyak Kak Oke Tuan Berikati Saya Agak Agak Saya Agak Bingung Agak Agak Hang Saya Malam Ini Tung Matasnya Agak Merah Nih Hah Hahaha 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 Silahkan Michael Ya Malam Malam Taga Ya Malam Silahkan Ada yang mau ditanyakan Michael Kita Kristen Kok banyak kali Alirannya Padahal Cuma Satu Tujuan Aliran Itu Aliran Itu adalah Bunga Rampai Dalam Kekristenan Yang Membuat Bunga Itu Indah Adalah Keberagaman Warnanya Tapi Tetap Sama-sama Bunga Tujuannya Pun Tetap Sama Mengapa Bunga Itu Ada Agar Sedap Dipandang Banyaknya Aliran Kekristenan Di Dunia Ini Itu Adalah Bunga Rampai Kekristenan Bunga Yang Memperindah Kekristenan Itu Tujuannya Tetap Sama Yaitu Kristus Justru Banyaknya Aliran Kekristenan Itu Menunjukkan Bahwa Rahmatnya Allah Itu Berlaku Bagi Semua Kalangan Tidak Hanya Memaksa Harus Kepada Satu Gereja Tidak Harus Kepada Satu Warna Tidak Harus Kepada Satu Corak Tidak Hanya Kepada Satu Gedung Tetapi Satu Hati Yang Menyembah Kepada Kristus Jadi Meskipun Ada Pasti Ada Beberapa Orang Yang Tidak Sepakat Dengan Saya Orang Yang Lain Pasti Bilang Oh Gereja Itu Harus Satu Harus Mereknya ABC Harus Ini Yaitu Terserah Tafsirmu Tetap Tafsirmu Ya Itu Kan Tafsirmu Yaitu Urusanmu Tapi Kalau Bagi Saya Banyaknya Aliran Kekristianan Selama Ia Menghormati Allah Dan Mengakui Kebagaimanaan Allah Di dalam Keteritunggalannya Dan Mengakui Yesus Kristus Satu-satunya Jalan Keselamatan Dan Melakukan Hukum Yang Tertinggi Yaitu Mengasihi Allah Dan Mengasihi Sesama Dan Menerima Rahmat Dari Iman Itu Melakukan Perjamuan Kudus Mendapatkan Baptisan Dia Adalah Seorang Kristen Apapun Corak Dan Warnanya Ya Kalau Anda Tidak Sepakat Dengan Saya Harus Begini Harus Begini Harus Berdasarkan Ini Silahkan Itu Urusan Urusan Anda Saya Tetap Saya Katakan Tafsirmu Tetap Tafsirmu Begitu Gitu Ya Jadi Saya Tidak Pusing Dengan Itu Makanya Saya Tidak Mau Terlalu Mempermasalahkan Denominasi Selama Itu Di Dalam Iman Yang Benar Sesuai Apa Yang Di Adopsi Oleh Para Rasul Saya Tetap Satu Dengan Mereka Di Dalam Iman Dan Pengharapan Gitu Michael Oke Makasih Kak Ya Yesus Kristus Datang Ke Dunia Sebagai Penggenapan Dari Hukum Taurat Ini Berarti Bahwa Yesus Datang Untuk Memenuhi Dan Menggenapi Tujuan Tujuan Hukum Taurat Yang Terdapat Dalam Perjanjian Lama Bukan Untuk Membetalkannya Penggenapan Ini Berarti Bahwa Yesus Hidup Menurut Hukum Taurat Dengan Sempurna Dan Juga Membawa Makna Baru Serta Pemahaman Yang Lebih Dalam Tentang Hukum Tersebut Bahkan Yesus Datang Membawa Perjanjian Baru Yang Melampaui Dan Memperdalam Pengertian Hukum Taurat Ini Termasuk Ajaran Tentang Kasih Pengampunan Dan Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Jadi Dalam Konteks Ini Penggenapan Yesus Tidak Hanya Berarti Melaksanakan Hukum Taurat Tetapi Juga Memperkaya Dan Mengubah Cara Orang Memandang Dan Mempraktikannya Baik Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Tuhan Yesus Memberkati